Sebanyak 24 tahanan yang dititipkan oleh Polres Batanghari kabur di lapas anak kelas 2 Muara Bulian. Kejadian ini diketahui pada Senin dini hari sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 24 tahanan yang dititipkan oleh Polres Batanghari ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Muara Bulian Desa Sungai Buluh kabur. Kaburnya tahanan tersebut dari gedung seblok hunian LPKA Muara Bulian terjadi pada Senin sekitar pukul 1.30. waktu Indonesia Barat. Kapolda Jambi, Irjen Pol Rahmat Wibowo saat pengecekan ke lokasi membenarkan bahwa sebanyak 24 orang tahanan telah kabur. Dikatakan Polda, saat ini kepolisian sedang melakukan pencarian terhadap semua tahanan yang kabur dan ada satu tahanan yang sudah menyerahkan diri. Kapolda Jambi mengakui bahwa kaburnya tahanan akibat kelalaian dari anggota. Ia mengatakan untuk kelalaian dari anggota akan dilakukan pemeriksaan oleh Ditpom Polda Jambi. Kapolda menjelaskan untuk tahanan memang jauh dari jangkauan lapas dan penyebab tahanan ini tindak akibat gedung Polres Batanghari sedang dalam tahap pembangunan. Kita mendapat laporan ada 23 orang titipan tahanan Polres Batanghari yang melarikan diri dari lapasan akibat ini. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap tugas-tugas jaga semuanya dari anggota Polri. Kita sudah meninjau ruang tahanannya memang agak jauh di belakang karena memang ini diperuntukkan untuk lapasan akibat. Karena gedung laporan Sebatanghari sedang direnovasi, sehingga kita titipkan di sini. Diduga ada kelalaian personil dan sedang diperiksa oleh Bitpropa Polda Jambi. Jodi Firdaus, Jek TV, Melaporkan